Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Autotune Indonesia Kembali lagi bersama saya Bimo di segmen Modcast Pilihan Segmen yang mengulas motor-motor bekas berkualitas versi Autotune Indonesia Dan pada video kali ini saya akan mereview satu unit motor yang ada di depan saya ini Motor yang cukup populer di kalangan pecinta dua tak Yamaha F1ZR Full Clutch tahun 2004 Nah seperti apa detailnya? Nanti kita lihat sama-sama ya Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel Autotune Indonesia Bagi Anda yang belum subscribe Bagi yang sudah kami ucapkan terima kasih banyak Share video ini, beri komentar serta like video ini Jika Anda suka dengan video ini Dan juga jangan lupa main-main ke Instagram kami di autotune.id Intro Nah sebelum kita lihat lebih detail ya unit ini nih Nah sekarang saya mau sedikit sharing nih Tentang sejarah dari F1ZR series di Indonesia ya Jadi pertama kali itu F1ZR itu meluncur sekitar tahun 92 Nah tetapi dia belum menggunakan nama F1ZR ya Melainkan dia menggunakan nama Force One atau F1 ya Nah itu dia modelnya masih agak sedikit kaku ya Nah tetapi untuk mesinnya dia sudah menggunakan mesin berkapasitas 110cc dengan teknologi YPCS Atau teknologi Yamaha Power Cooling System Nah untuk si Force One ini Untuk rem depan itu dia masih menggunakan tromol ya Sebagai pengeremannya Dan belakang juga tentunya masih menggunakan tromol Nah setelah itu sekitar tahun 95-96 ya Yamaha meluncurkan kembali nih ya F1Z Nah disini ada tambahan Z Nah itu merupakan pengembangan dari produk sebelumnya ya Pengembangannya ada di mana? Pengembangannya ada di bagian rem cakram depan Dan juga model kenalpotnya Dia modelnya berbeda ya Dia model kenalpotnya sudah menggunakan model chamber Atau yang menuki ke bagian atas Nah sedangkan untuk yang Force One tadi Dia model kenalpotnya masih lurus aja Lurus ke bagian bawah ya Lurus aja jadi belum menuki ke bagian atas Atau model chamber ya seperti itu Nah kemudian sekitar tahun 97 Yamaha kembali meluncurkan Yamaha F1ZR Nah ini untuk 97 ini dia Pertama kali F1ZR itu menggunakan kopling tangan Di seri 97 ini Nah tentu perbedaannya ada di bagian kopling ya Kalau yang sebelum-sebelumnya itu Force One dan F1Z itu dia hampir sama ya Untuk Force One itu dia belum menggunakan kopling tangan Seperti itu Dan juga tentunya di bagian desain bodi dia berbeda Sudah lebih sporty ya dibanding F1Z atau Force One Seperti itu Nah di F1ZR di awal-awal ini Bisa dibilang kopling tangannya dia masih kopling ganda ya Jadi bisa dibilang ini kopling banci nih Untuk si F1ZR keluaran awal nih yang tahun 97 ya Kalau saya tidak salah itu dia ada 3 warna Ada merah, hitam, dan violet Nah untuk yang violet ini Khusus untuk yang violet ini Dia hanya tersedia varian non-kopling ya Nah sedangkan untuk yang warna merah dan hitam Dia ada 2 varian ya Varian yang kopling dan juga varian yang non-kopling Seperti itu Oke Kemudian sekitar tahun 2000 ya Yamaha kembali melakukan penyempurnaan nih Dengan meluncurkan Yamaha F1ZR full clutch Alias full kopling manual Dan juga tentunya menggunakan velg racing kalang 3 ya Nah unitnya seperti yang akan kita review di episode kali ini nih Seperti ini ya Dia sudah menggunakan kopling full clutch Nah tetapi untuk yang versi ini Dia juga masih ada pilihan versi yang kopling gandanya nih Nah itu cirinya dia bisa dilihat dari velgnya Velgnya dia masih menggunakan velg jari-jari ya Seperti itu Kalau yang velg racing seperti ini, kalang 3 Itu kalau saya tidak salah itu dia sudah full clutch ya Sudah menggunakan full kopling manual Nah seperti itu ya Kira-kira sedikit sejarah dari Yamaha F1ZR series di Indonesia Nah buat kalian nih Kalau ada yang mau nambahin ya Atau ada yang kelewat Bisa ya ditulis di kolom komentar Oke yuk Sekarang kita langsung lihat Lebih detail ya Unit yang akan kita review di video kali ini ya Oke sekarang kita lihat detailnya ya Dari bagian depan terlebih dahulu nih ya Kita lihat dari bagian atasnya nih Dari bagian batok lampunya ya Dia modelnya seperti ini Memang serba meruncing ya Lampu utama dan lampu sen dia menggunakan Crystal multi reflektor ya Dan disini kita lihat untuk bohlamnya Semuanya originalnya masih menggunakan bohlam biasa ya Belum LED Nah tetapi kalau misalkan di kamera kelihatan Di lampu utama ini dia sudah diganti menjadi LED nih Untuk lampu utamanya Karena ini bisa dibilang F1ZR yang akhir-akhir ya 2004-2005 ya Jadi dia untuk headlamp dan lampu sennya Dia sudah menggunakan jenis crystal multi reflektor Karena untuk versi yang sebelumnya itu Dia masih menggunakan Mika Buram biasa ya Tameng dasinya dia diberi aksen warna putih Karena memang unit yang saya review ini Dia berwarna dual tone ya Dua warna ya Jadi dia kombinasi putih dan juga biru Nah di bagian sini diberi finishing warna putih Kemudian di bagian tengahnya ada logo Yamaha yang tidak begitu besar Dengan sekelilingnya diberi aksen berwarna silver Seperti ini ya Oke sekarang kita lihat bagian sparkboardnya ya Nah ini sparkboardnya dia modelnya seperti ini Model yang slim ramping ya Seperti ini memang dan ini originalnya ya Dari F1ZR seperti ini memang modelnya Dan kalau dilihat-lihat ya Ngingetin nih sama sparkboardnya Vega Air yang lama ya Atau Vega Air yang old tuh Nah ini mirip-mirip nih sparkboardnya ya Seperti ini Kemudian kita lihat ya bagian suspensi depannya Dia menggunakan model teleskopik biasa ya Dan disini untuk kabungnya dia diberi finishing berwarna hitam nih Seperti ini Dan ini original ya dari bawaan pabriknya ya Seperti ini Nah kemudian untuk sistem pengereman depan Dia menggunakan rem cakram dengan dual piston kaliper ya Nah kemudian pada bagian velg Dia sudah menggunakan velg racing ya Atau case wheel palang 3 nih Dan ini juga original ya Bawaan dari Yamaha F1ZR full clutch ya Dan ini dia menggunakan velg racing palang 3 merek NK ya Dari NK ini Dan disini untuk bannya dia sudah diganti nih Sama pemiliknya Sudah diperbesar ya Ukurannya menggunakan ukuran 90x80 ring 17 Nah untuk velg racing F1ZR ini Menurut saya ini cukup spesial ya Karena memang tidak dipakai di varian Yamaha lainnya ya Karena untuk varian Yamaha lainnya itu Kayak misalkan Jupiter Z gitu ya Terus Vega Force Itu tidak ada yang menggunakan velg racing palang 3 seperti ini Jadi bisa dibilang spesial banget nih Dan juga sekarang untuk harganya lumayan tinggi nih ya Untuk satu set velg dari F1ZR ini ya Yang original Seperti itu Jadi sayapnya modelnya seperti ini nih Dia banyak sekali lekukan-lekukan ya Yang serba tajam nih ya Sudut-sudutnya seperti ini Dan ini untuk sayapnya dia model-model ramping ya Model slim seperti itu Dan disini dia ada stripingnya ya Di bagian sayapnya juga nih Nah ini stripingnya original ya Bawaan dari pabriknya seperti itu Nah kemudian di bagian bodi samping ini juga dia ada stripingnya nih Nah ini striping untuk yang tahun 2004 ya Jadi memang stripingnya modelnya seperti ini Karena memang dia di tiap tahun itu berbeda ya Untuk stripingnya Desainnya grafisnya itu dia berbeda Dan bisa dibilang lumayan banyak ya untuk F1ZR series ini ya Model atau desain dari stripingnya Seperti itu Nah untuk yang ini dia memang khusus untuk yang versi tahun 2004 Karena untuk yang tahun 2005 itu dia berbeda lagi tuh stripingnya ya Kayak ada api-api nya gitu ya untuk grafisnya tuh untuk yang tahun 2005 Atau bisa dibilang last version ya seperti itu Dan ini dia perpaduan dual tone ya yang tadi di awal saya bilang Dia dua warna perpaduan antara biru dan putih Nah kalau saya tidak salah itu dia ada pilihan warna lain ya Kalau nggak salah itu ada hitam orange Terus kemudian ini biru putih Nah kemudian untuk yang versi jari-jari itu kalau saya tidak salah Ada warna silver hitam dan juga silver merah ya Kalau saya tidak salah ya Dia di bagian stop lampnya seperti ini Dengan model crystal multi reflektor ya Seperti ini Dengan lampu rem dan lampu sen dia masih menggunakan buah lam biasa Kemudian di bagian atas ini dia ada lampu yang terintegrasi ya Lampu rem yang terintegrasi Dan ini juga menjadi ciri khas dari Yamaha F1ZR ya Nah sebenarnya untuk lampu integrasi ini Dari zamannya Yamaha F1Z itu yang special edition ya Dia juga sudah pakai nih ya Lampu terintegrasi seperti ini ya Di bagian atas ini Nah kemudian dilanjutin lagi nih sama si F1ZR ini ya Lebih sporty sih ya Kalau misalkan nggak pakai ini tuh tesannya botak gitu ya Tapi kalau ada lampu ini nya nih Lampu terintegrasi nya nih Ini dia terlihat lebih sporty ya Seperti ini Dan disini untuk lampu remnya Di bagian atas ini dia menggunakan LED titik-titik nih ya Kemudian untuk sparkboardnya Dia model seperti ini Memang ciri khas F1ZR ya Slim, ramping, dan banyak sudut Dia juga sudah dilengkapi dengan reflektor nih ya Di bagian atas ini nih Dan ini original ya Dari pabriknya Seperti ini memang modelnya Nah ini ya untuk stop lampnya Atau headlampnya ya Lampu-lampu sennya Nah ini dia common part juga nih ya Sama Yamaha Vega Air yang lama Atau Vega Air yang old tuh ya Dia bisa saling tuker part tuh ya Kalau misalkan kita beli F1ZR kemahalan nih Untuk stop lampnya Atau headlampnya ya Mungkin kita bisa pakai Punyanya si Vega Air ya Yang mungkin agak lebih murah ya harganya Seperti itu Pertama kita lihat dulu untuk holdernya Holder sebelah kiri saya ini ya Nah ini disini nih Dia disini di bagian atas ada lampu dekat Lampu jauh Kemudian di bagian tengah sini Dia dalam saklar cyan Kanan kiri ya Kemudian di bagian bawahnya lagi Yang berwarna merah Ini adalah saklar klakson ya Dan di bagian bawahnya lagi Disini ada saklar untuk cuk ya Karena ini memang Masih menggunakan karburator ya Jadi dia diharuskan memang Masih ada cuknya nih Seperti ini ya Dan ini bisa dibilang Holdernya nih masih oke banget ya Lihat nih ya Masih kinclong nih Untuk holdernya nih Kayak baru ya Nah kemudian kita lihat lagi Ke holder stang sebelah kanan nih Nah disini dia Ada saklar lampu ya Untuk on off lampu depannya nih Karena memang Untuk F1ZR ini ya Terutama yang tahun-tahun 2000an ini Memang dia Belum mengadopsi Headlamp on ya Jadi dia masih ada saklarnya nih Seperti ini Jadi bisa di Matikan ya Dimatikan atau dinyalakan Dari saklar ini Nah kemudian di bagian bawahnya lagi Dia ada Tombol untuk starternya nih Yang berwarna kuning Untuk speedometernya Dia modelnya seperti ini Lagi-lagi minimalis Simple ya Dan slim modelnya ya Seperti ini Dan disini untuk F1ZR Dia backgroundnya Berwarna ungu nih ya Biru ke ungu-unguan nih Backgroundnya dengan Di belakangnya lagi Ada warna silver ya Kemudian untuk speedometer sendiri Jadi dia fiturnya ada Speedometer ya Dan juga disini ada Meteran bensin Dia belum dilengkapi dengan Takometer ya Dan di bagian bawahnya lagi Disini ada Lampu-lampu ya Ada lampu-lampu indikator nih Ada lampu indikator untuk Oli samping Kemudian untuk lampu jauh Kemudian ada Indikator Netral Dan juga ada indikator Top Si lampu indikator ini Dia baru akan nyala nih ya Ketika gigi perseneling Berada di posisi 4 Ya biasanya Karena ini dia 4 percepatan ya Untuk F1ZR ini Kemudian juga di bagian atas ini Dia ada Emblem ya Emblem Yamaha nih Yang tidak begitu besar ya Di bagian sini Oke sekarang kita ke bagian Mesinnya ya Nah ini dia mesinnya Menggunakan jenis mesin Dua langkah Berkapasitas 110 cc Berpendingin udara Dengan teknologi YPCS Atau Yamaha Power Cooling System Nah jadi teknologi ini Merupakan teknologi Pendinginan mesin dari Yamaha ya Menggunakan kipas dia manual ya Caranya dia menyedot udara Dari luar Untuk mendinginkan Si mesinnya ini Nah ini dia Mesinnya sendiri Dia dapat menghasilkan Tenaga maksimum itu Sekitar 10,7 PS Di 7000 RPM Dan torsi maksimum itu Sekitar 1.10 KGF Titik M Di 6500 RPM Dan mesin ini Dia masih menggunakan Karburator ya Sebagai pengabut Bahan bakarnya Dan ini merupakan Versi yang full clutch ya Atau manual yang asli nih ya Seperti ini ya Disini ada stud Untuk koplingnya nih Nah ini dia Kenalpotnya Modelnya seperti ini nih Model chamber ya Atau yang menuki Ke bagian atas Dengan finishing chrome ya Di seluruh bagian Kenalpotnya nih Dan ini dia original ya Kenalpotnya ya Dari Yamaha nya seperti ini Untuk originalnya Nah untuk pengereman belakang Dia masih menggunakan tromol ya Di bagian belakangnya nih ya Seperti ini Kemudian di bagian velgnya Dia masih menggunakan velg racing palang 3 ya Dari NK nih ya Seperti ini dia Diberi finishing warna hitam ya Kemudian untuk bannya sendiri Ini menggunakan profil ban 90x80 ring 17 Bannya dari FDR ya Dan ini sudah diganti nih Dari pemiliknya ya Nah disini untuk suspensi belakangnya ya Dia menggunakan tipe dual shock ya Seperti ini dia kanan kiri Dan ini dia ulirnya memang seperti ini ya Diberi finishing chrome ya Untuk F1ZR tahun 2004 ini Dan ini dia originalnya seperti ini ya Memang ya Nah ini informasi dari pemiliknya ya Ini dia menggunakan suspensi Punyanya VGR ya Atau VGR yang lama tuh ya VGR yang old nih Jadi dia ulir-ulirnya agak renggang nih Nah kalau tidak salah Untuk F1ZR itu Dia originalnya ulirnya nih agak lebih rapat ya Karena seperti yang tadi saya bilang Dia ada beberapa part ya Bagian bodi Bagian lampu-lampu ya Bagian seperti ini suspensi ya Dia hampir mirip nih Hampir sama dengan kepunyaan dari Si Yamaha VGR lama ya Atau VGR yang old ya Jadi bisa saling tuker tuh ya Untuk spare partnya Seperti itu Kemudian di bagian sininya Kita lihat swing armnya Dia model kotak ya Seperti ini Diberi finishing warna hitam glossy ya Dan disini untuk tutup-tutup rantainya Dia berbahan plastik ya Seperti ini nih Dan ini original Bawaan dari pabriknya ya Seperti ini Untuk tutup rantainya Nah ini kita lihat ya Disini untuk bagasinya Ini dia seperti ini ya Ya Gak begitu besar Tapi lumayan lah ya Buat naruh toolkit nih Disini ya Dan untuk naruh botol oli samping ya Dan memang untuk motor dua tak ini Dia harus ada Oli samping cadangan ya Biasanya dibawa-bawa tuh ya Di botol kecil ya Dibawa-bawa di botol kecil nih Ditaruh disini Dan juga untuk toolkit nih Disini ya Kemudian di bagian belakangnya disini Dia ada Tanky untuk oli sampingnya ya Tutupnya ada di bagian belakang sini nih Ada tulisannya Oil ya Kemudian di kanan kirinya Dia masih ada behelnya nih ya Seperti ini nih Berbahan besi Ya Behelnya kanan kiri Nah disini dia Untuk tanky bensinnya ini Dia berkapasitas 4,5 liter ya Untuk tanky bensinnya Dan untuk tanky oli sampingnya Dia berkapasitas 1,2 liter ya Kurang lebih ya Seperti itu Nah sekarang kita mau nyobain Riding positionnya ya Dari Yamaha F1ZR Full Clutch ini Tahun 2004 Dan saya tingginya 172 cm ya Ini bisa dilihat ya Kaki saya sangat-sangat napak nih Bahkan sampai rada nekuk ya Dan juga bobotnya Nggak begitu berat ya Kalau nggak salah itu Motor ini itu sekitar 95 kg ya Itu berat kosongnya ya Oke Sekarang kita mau nyoba Menghidupkan ya Motornya ya Kita mau dengerin nih Suara mesin dua taknya nih ya Mesin legendnya nih ya Dari F1ZR nih Seperti apa ya Ini kalau kedengeran ya Suaranya seperti ini ya Dan bisa dibilang Asepnya nggak begitu Banyak sih nih ya Oke banget nih ya Untuk suara mesinnya nih Masih garing ya Untuk suara kenalpotnya juga tadi ya Terdengar masih garing Suara mesinnya juga terdengar Masih cukup halus nih ya Untuk F1ZR yang kita review Di episode kali ini Oke Itu tadi ya Sedikit review kita Dari AutoChune Indonesia Tentang motor F1ZR Full Clutch Tahun 2004 Overall Motor yang kita review Di video kali ini Sangat istimewa ya Tadi bisa dilihat ya Dari chatnya Dari stripingnya Dari part-partnya Semua masih dalam kondisi Sangat baik Dan For your information Motor ini juga dijual nih Bagi Anda yang berminat Bisa langsung nih DM ke Instagram kita Di Autotune.id ya Silahkan Mau tanya-tanya harga Mau tanya-tanya kondisi Bisa DM langsung ke Instagram kita Di Autotune.id Dan motor ini Cocok nih ya Bagi Anda yang lagi nyari Motor bebek Dua tak ya Yang sekedar untuk harian Atau untuk koleksi ya Mungkin F1ZR ini Bisa dijadikan Salah satu pilihan nih Buat kalian ya Yang lagi pengen nyari Motor bebek Dua tak Nah untuk harganya sendiri Ngomongin harga Bisa dibilang untuk F1ZR ini Sekarang Gelap ya harganya ya Jadi gak bisa dipatokin nih Harganya nih ya Sekarang ya Karena sudah masuk Motor koleksi ya Jadi harganya bisa dibilang Sangat-sangat tergantung Dari kondisi motornya sendiri ya Ya bisa kalian nilai sendiri lah Untuk kondisi seperti ini Kisaran harganya berapa ya Bisa tulis di kolom komentar ya Untuk kalian nih Mau tebak-tebakan nih harganya nih ya Bisa nih ya Nah buat kalian nih Yang lagi nyari F1ZR bekas nih ya Ini harus hati-hati nih ya Atau harus cermat nih ya Karena sekarang di pasaran nih banyak juga ya Yang jual F1ZR Dia bodinya full clutch Dengan striping Bodi Versi yang full clutch Tapi ketika dibongkar Itu dalemannya itu dia Gak full clutch ya Alias masih menggunakan Kopling ganda Ya seperti itu Jadi harus benar-benar Tahu nih literaturnya ya Bisa kita lihat dari website Ya dari internet Atau bisa kita lihat dari Brosur Bawaan motornya Seperti itu Ya Segitu aja dulu ya Review dari saya nih Buat kalian nih Jangan lupa subscribe channel Autotune Indonesia Bagi anda yang belum subscribe Bagi yang sudah Kami ucapkan terima kasih banyak Share video ini Beri komentar Serta like video ini Jika anda suka dengan video ini Dan juga jangan lupa Main-main ke Instagram kami Di autotune.id Saya Bimo Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax